Hartawan, pernah kan New Zealand kan? Sekali. How was it? Pengalaman... Bagus nggak tempatnya? Pengalaman ini, pembelajaran menyetir yang sangat luar biasa buat saya. Itu pengalaman yang sangat pembelajaran banget. Pengalaman yang sangat pembelajaran banget. Ini tempat yang sangat pembelajaran. Iya, susah. Ini guru saya nih, bisa. Enggak, kalau di New Zealand itu... Luar biasa sih, aku suka tempatnya. Kalau emang suka, maksudnya gini. Makanannya gimana? Itu yang minggu. Iya, makanannya oke. Oke, suka. Aku suka. Apapun tetap makanan, aku pencinta makanan. Di sana sih sangat alam banget ya. Sampai-sampai aku juga pernah disuruh bawa pisau sama komeks. Gak, tapi aku nggak bawa. Gak, tapi aku nggak bawa. Itu internal... internal jokes lah. Kamu nggak? Enggak, aku dari sana itu suka banget karena... Di sana itu lebih ke alam. Jadi berbeda dengan Jepang sama Europe ya kok ya. Makanannya juga beda. Beda banget sama Jepang sama Europe. Karena... Pertama, di sana tuh... jarang banget ada gedung-gedung tinggi. Malah di sana tuh banyak kayak... gunung-gunung. Teping gitu, sungai. Terus... Makanan lagi ya itu pasti ada ya kan. Terus ada peternakan salmon di sana. Terus kenapa aku jadi lebih ke sana. Salmonnya juga enak juga. Terus ya... New Zealand bagus banget untuk orang juga... Untuk kapos yang suka banget sama pemandangannya kok. Itu sih kalau aku... Selain fotonya bagus tapi mereka juga bisa menikmati pemandangannya itu tadi. Dan makanan. Dan makanan. Oke. Kalau menurut COMEX gimana nih? COMEX. COMEX kan udah dua kali tuh. Nah, New Zealand ya? Bagus? Iya, iya sih. Oke. Makasih. Oke. Well, New Zealand ini kalau setiap kali aku ketemu sama couple. Dan mereka ngajakin ke New Zealand. Aku selalu bilang sama mereka bahwa New Zealand ini one of a kind. Tempat yang one of a kind. Kayak gitu. Yang agak berbeda dari tempat-tempat yang lain. Kondisi alamnya berbeda. Situasi kita di sana berbeda. Apa ya? Bentuk perkotaannya berbeda. Gak seperti umumnya kayak gitu. Iya. Dan. Apa ya? Lokasi-lokasi pemotretannya juga. Apa ya? Untuk menjangkau nya itu berbeda juga caranya. Contoh gampang gini. Kalau ada couple-kupel yang minta pergi ke let's say ke Jepang lah. Kayak gitu. Jepang lah. Contoh-contoh dulu. Contoh dulu. Jepang lagi. Kan makanannya enak. Jadi kalau ada couple-kupel yang mau ke Jepang. Kebanyakan kita pasti akan memilih sebuah kota. Mau itu di Kyoto. Mau itu di Osaka. Mau di Tokyo. Atau sebuah daerah yang isinya kayak memang apa ya. Memang menarik. Mungkin salah satu. Betul. Mungkin salah satunya kayak Sirakawago. Kayak gitu. Atau di daerah Niseko. Mungkin juga daerah-daerah seperti itu unik-unik kayak gitu. Tapi tempat satu ke tempat yang lain rata-rata masih berdekatan. Contoh kalau misalkan kita di Kyoto. Kyoto spotnya udah banyak. Kayak gitu. Kita bisa foto-foto dimanapun. Once kita mau keluar kota. Let's say kita travel time yang sejam dua jam dari Kyoto. Itu sudah bisa. Gitu. Banyak tempat di luar sana. Kayak gitu. Tapi itu sangat berbeda di New Zealand. Nah jadi kayaknya buat couple-kupel yang mau berangkat kesana. Diharapkan untuk mengerti situasi New Zealand dulu. Mengerti kondisinya dulu. Karena kalau kita cuma stay di satu kota. Gak banyak. Gak banyak. Gak banyak yang bisa kita ambil di kota tersebut. Gitu loh. Sangat gak banyak. Sangat gak banyak. Berarti sangat sedikit. Betul. Malah justru. Kalau aku yang sering bilang sama couple-kupel adalah. Kita dari satu kota ke tempat yang mau kita tuju ke sebuah apa ya. Ke kota lain lah. Let's say. Perjalanannya itu yang bagus-bagus justru. Di tengah perjalanannya yang bagus. Jadi kita akan sistemnya lebih stop and go. Kayak bener-bener kita gak tahu apa yang akan kita berhenti di mana. View seperti apa kira-kira kita bisa scouting lah. Kayak itu. Tapi kita gak bisa bener-bener kayak. Oke pokoknya kita akan stop di titik yang ini. Hanya beberapa yang bisa seperti itu. Tapi mostly gak bisa seperti itu. Kita kayak sambil jalan. Sambil ngelihat. Ini bagus nih angle-nya dari sini. Keren nih. Apalagi terus dengan kondisi alam yang juga berubah-berubah kan. Karena sudah sekian kali ke New Zealand. Setiap kali kesana tidak pernah bisa kembali ke titik yang sama. Selalu berubah. Karena di titik yang sama yang tadinya bagus. Sekarang kok jadi beda ya. Tapi yang tadinya titiknya spotnya gak bagus. Biasa aja tapi sekarang tuh jadi bagus kayak gitu. Beda itu beda jadi jelek atau jadi... Sometimes bisa jadi jelek. Sometimes yang jelek jadi bagus. Kayak gitu. Itu sih. Jadi completely different style untuk pemotretan di sana. Nah mungkin ini juga yang para couple harus menyadari. Kalau memang mau ke New Zealand. Jadi gak bisa kayak misalnya udah lihat nih. Reference. Ada foto nih di lokasi ini. Jangan expect you will get the same. Exactly the same place. Betul. Sebenernya kalau aturan atau apa ya. Prinsip. Jangan expect that you will get the same result as we show you. Kayak gitu. Itu sebenernya berlaku untuk semua tempat sih. Basically itu berlaku untuk semua tempat. Cuman. Kalau New Zealand. Kayaknya akan jauh lebih berbeda lagi dari apa yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Soalnya kita juga pernah merencanakan. Kita mau sunset di tempat A. Tapi waktu perjalanan ini kita tuh. Bener-bener. Eh kok sudah sunset ya. Eh kok sunrise. Sorry sorry. Sunrise di tempat A. Nah. Waktu perjalanan dari RWNB ke lokasi itu. Eh kok sudah ini ya. Sudah sunrise ya. Terus waktu di momen itu juga. Di perjalanan yang kita putusin. Kok kita berhenti di sini aja. Kok hajar di sini aja. Kok sudah bagus kok. Ini ada pemandangan dan lain sebagainya. Juga sudah bagus. Dan klien juga. Loh kok tapi nggak. Kita tetap foto di sana. Cuma kita. Lebih gimana caranya kayak. Manfaatin waktu. Tetap. Tetap. Dapet. Si sunrise ini. Karena itu dah. Momennya udah bagus banget. Kalau kayak gitu. Berarti. Kebayang. Bakal ada satu tantangan. Yang udah jelas keliatan. Tanti make up nya gimana. Make up di mobil. Atau berangkat. Udah make up. Waktu berangkat. Udah harus make up dulu. Yang pasti kayak gitu. Jadi. Sedikit saran. Buat. Buat para couple. Karena di sana. Situasinya akan. Apa ya. Akan. Akan banyak. Berubah dari yang diperkirakan. Otomatis. Kitanya sendiri. Harus. Bersiap-siap. Untuk. Apapun yang akan terjadi di sana. Kayak gitu. Jadi. Apa ya. Mari. Ya. Aku sih biasanya ngomongin ke couple nya. Untuk. Yuk bersiap-siap aja. Karena. Bisa jadi. Ini akan berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi. Kita kasih pengertian dulu ke mereka. Dan. Untungnya kok selama ini juga. Para couple yang kita ceritai. Kita sharing kondisi-kondisi sebelumnya. Mereka juga rata-rata. Eee. Mengerti. Gitu lah. Dan. Dan. Mau. Mau. Tau lah. Istilahnya. Gitu. Itu. Ya. Get ready with everything. Karena. Di sana sih. Everything seru sih. Jadi. Dibawa enjoy. Karena. Karena ya. Memang enjoy di sana. Seru-seru aja. Oke. Jadi nih. Kira-kira. Dari anda berdua. Ada gak sih. Tips dan trik. Buat. Kapel-kapel yang mau. Pre-wedding ke New Zealand. Oke. Saya perlu nih. Tentang dulu tau. Saya. Yang lebih berbobot dulu udah. Berbobot. Kamu. Salah. Pertama kalau di sana itu. Yang pasti butuh transport ya. Butuh transport. Yang. Pasti sewa mobil. Yang pasti butuh makan. Hehehe. Enggak. Kalau apa sih gitu. Pertama di sana itu butuh. Transport. Yang sewa mobil. Dan kamu tuh. Harus. Nyetir sendiri. Dan paling enggak. Kamu ngerti. Atau kalau enggak. Kamu pergi sama orang yang emang tau. Lokasi. Atau situasi. Trafiknya seperti apa. Peraturannya seperti apa. Harusnya. Tapi GPS oke kan di situ. GPS oke. Cuma kan yang. Signalnya timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Ya ya ya. Signal handphonenya ya Pak. Ya ya ya. Cuma kan. Peraturan-peraturan di sana. Yang. Yang di Indonesia tuh. Ada sedikit. Perbedaan gitu loh. Kayak misal. Cara menyelip. Terus. Menyelip. Nyelip. Menyalip. Salib. 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 Cara apa ya. Apaan sih. Mendalui. 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 Oke. Ya itu. Itu. Cara itu. Terus. Kecepatan yang harus digas. Dipatri. Itu juga. Juga harus mengerti. Karena. Saya sendiri. Mendapatkan pengalaman berharga di sana. Apa. Enggak. Saya di. Kalau di bahasa Jermanya tuh dipisui. Dipisui oleh warga sana. Karena. Saya lebih. Kecepatan mereka. Dan mereka. Dia bisa. Mendalui. Saya. Dan. Saya. Dipotong. Terus. Saya. Dipisui. Dipotong apa. Dipisui. Mis itu kayak bahasa Inggris. Mis itu kayak bahasa Inggris. Mis itu kayak bahasa Inggris. Gak pakai bahasa Jawa. Oke. Jadi. Peraturan ya. Peraturan. Kalau. Masalah pre-wedding. Kalau dari saya. Ya. Sendiri. Tidurnya sih. Tidur dari kapalnya. Tidur dari makan. Tidur dari makan. Enggak. Tidurnya tuh juga dipersiapkan. Karena. Si. Cewek ini kan juga. Si. Cecehnya. Si. Cewek ini bener kan. Ceceh-cewek ini kan. Harus di. Ya. Pride to be. Thanks. Ya. Harus di make up-in kan. Dan itu tuh pagi banget. Karena. Di sana juga. Sunrisenya cukup pagi ya kok. Enggak juga ya. Enggak juga. Cuma mereka harus. Mereka. Mereka harus kayak. Ya. Ya mana tengah kok. Mana tengah kok. Jam 7.15. Ya. Ya. Jam 7.15. Cuma kan kita harus berangkat. Lebih awal. Lebih awal. Karena. Perjalanan dari lokasi ke. Ini tuh bisa. Satu setengah jam. Bisa dua jam. Enggak gitu. Nah itu. Persiapan tidurnya juga harus diperhatikan. Karena itu juga. Ngaruh ke kesehatan. Dan mood. Moodnya. Si. Kapo. Gitu. Tapi kalau misalnya di perjalanan. Mungkin enggak sih. Tidur. Tidur. Mungkin. Mungkin. Tapi kan tetap. Dia juga bisa sambil tidur. Itu anda. Itu anda. Yang nyetir hanya 5 menit. Terus minta ganti. Itu anda. Itu kerja sama sekali tuh. Iya. Oke. Ya gitulah ya. Yang vintage. Seperti itu. Kalau memang. Enggak. Terus. Ya itu sih. Tapi kan di perjalanan. Yang dari komeks tadi bilang. Kapanpun kita bisa bangunin mereka. Untuk. Ayo ayo. Foto yuk disini bagus. Kayak ini. Merah. Merah. Makanya juga harus diatur. Ini si. Tidur. Jam tidur malamnya. Ya si. Kalau dari komeks. Em. Kalau dari aku. Mungkin agak sedikit lebih. Global ya. Karena tadi. Artaman kan menceritakan. Part-part detailnya. Seperti apa. Mungkin berarti. Aku akan membahas lebih ke global aja. Buat para couple yang. Memang mau kesana. Makan penting. Kayaknya. Gak gak sih. Buat para couple gini. Kalau memang mau kesana. Perhatikan dulu seasonnya. Mau seperti apa. Bulan apa mau kesananya. Kayak gitu. Jadi. Kayaknya ini kayak. Jadi satu mandatory. Yang menurutku sih. Menurutku pribadi. Kayak penting. Mandatory rules lah. Kayak gitu. Mau bulan apa kesana. Nah. Karena. Biasanya sih. Aku ngajak. Para couple itu. Kesana itu. Di bulan-bulan. 5. 6. 7. Sekitar bulan itu. Karena. Itu adalah bulan. Yang menurutku. Cukup nyaman. Untuk buat pemotretan. Cuacanya dingin. Tapi gak terlalu dingin. Dan. Kalau ada matahari. Jadi hangat. Pas. Suhunya jadi pas. Kayak gitu. Itu enak sekali. Di bulan-bulan seperti itu. Nah. Yang harus diperhatikan juga. Adalah gini. Kalau tadi Harlan sempat ceritakan. Masalah. Aturan menyetir disana. Itu juga kayaknya jadi. Satu hal penting. Peraturan menyetir disana. Cukup ketat. Buat pengalaman. Juga aku pernah ditilang disitu. Lumayan. Tilangnya 2 jutaan. Bunyinya. Oke. Terus. Selain itu juga gini. Posisi dimana kita mau menginap. Lebih baik kita tahu. Spot apa yang mau kita tuju. Dan dimana kita akan menginap. Baru dideside. Itu akan jadi satu. Apa ya. Satu. Itinerary yang enak. Buat para si couple. Kayak gitu. Jadi. Para couple sendiri. Silahkan. Bolehlah anda browsing. Kayak seneng hotel yang bagus. Bisa. Seneng airbnb yang bagus. Yang cantik juga. Boleh dipilih. Banyak sekali disana. Dan. Nyaman sekali airbnb. Airbnb disana. Kayak gitu. Kayaknya itu. Harus jadi. Harus jadi. Apa ya. Harus jadi. Nuts yang penting. Buat si couple. Karena paling enggak kan. Itu juga harus deket sama. Lokasinya ya. Betul. Kayak gitu. Supaya juga. Nyaman mau kemana. Mau kemana-mananya. Gampang gitu. Kalau airbnb disana. Mostly. Apartment atau. Rumah. Macem-macem. Kita pernah dapat rumah. Kita pernah dapat kayak. Bukan rumah sih. Kayak. Container yang dijadikan satu. Terus dalamnya. Tapi bener-bener didesain kayak. Rumah. Itu juga bagus. Asik. Asik banget. Kayak gitu. Terus. Macem-macem. Aman. Itu sih. Lalu. Mungkin sisa berikutnya adalah. Ke. Apa ya. Ke masalah baju yang mau dipakai. Kalau memang dingin. Dan enggak tahan dingin. Ya otomatis. Couple nya. Bersiaplah. Pake. Entah pakai longjohn kek. Atau bawa coat yang. Juga bisa bagus untuk difoto. Kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Sisanya ya. Apalagi ya. Hmm. Mungkin yang paling penting itulah. Karena. Disana kan harus nyetir. Disana enggak ada. Alat transportasi MRT. Itu enggak ada. Tapi. Kita harus nyetir sendiri. Atau bisa. Hire driver. Enggak bisa. Enggak ada driver. Sewa driver. Disana setahu mahal. Apalagi kalau sampai hitungannya harian. Terus dari subuh sampai malam. Kayak gitu. Disana kan pasti hitungannya per jam ya. Iya. Betul. Rata-rata orang disana. Mintanya per jam. Which is gonna be very expensive. Consideration line lagi. Betul. Mungkin. Mungkin buat para couple ya. Kalian enak itu bawa. Salah satu saudara kalian. Yang bisa nyetir. Yang bisa disuruh nyetir. Gitu. Jadi itu kayaknya. Jadi kalian gak mau nyetir. Betul. Iya. Iya. Itu lumayan berfungsi sih. Berarti kan. Diajak. Tapi. Gitu. Ada gunanya. Hmm. Karena. Mungkin ada juga beberapa couple yang. Private itu gak boleh berangkat berdua. Ada yang seperti itu. Ya. Kita harus menghormati. Peraturan. Dan manfaatkan saudara yang kamu ajak. Supaya. Manfaatin. Beli tiket kan udah mahal tuh. Ngasih makan juga. Juga udah mahal. Manfaatin. Minta tolong. Bahasanya. Tolong. Oh ya saudara mah. Iya kan. Minta tolong. Harus saling. Menolong. Tolong menolong. Bukan saling. Manfaatin. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tolong ini ti. Tolong. Iya. Oke. Berarti New Zealand itu. Yang perlu dikonsider adalah. Lokasi tempat. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Jauh-jauh. Iya kan. Dan gak bisa expect. Semuanya. Pasti sama seperti yang udah pernah dilihat. Karena. Seasonal. Change sama. Iya. Bisa. Terjadi segala sesuatu. Yang bagus bisa jelek. Yang jelek bisa bagus. Istirahat itu penting. That's it. Tau rule juga penting. Sama. Clothing ya tadi. Karena seasonnya tadi ya. Iya. Oke. Semoga bisa. Semoga bisa membantu. Para. Teman-teman yang lagi mau. Berangkat. Iya. Ke New Zealand. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tau.